Baik, terima kasih Dr. Bagong Bojiono. Last but not least, beliau telah menunjukkan kepada kita bahwa sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa inovasi bukan melulu berasal dari hal-hal yang ada di luar tradisi. Ia mungkin bisa berasal dari lokalitas dan kekayaan tradisi setempat yang memang bisa memperkaya pertunjukan wayang kita. Selanjutnya, kami membuka satu saja termen pertanyaan dalam diskusi kali ini. Kami minta atensi dan perhatian dari tiga penanya. Mohon yang betul-betul akan bertanya, jadi memang sifatnya pertanyaan ya, bukan mengkonfirmasi ulang ataupun penyampaian pendapat. Karena memang terbatasnya waktu di hari Jumat ini. Monggo, termin pertanyaan kami buka untuk tiga penanya. Silahkan ditujukan kepada salah satu narasumber atau semuanya. Kemudian apa poin pertanyaannya dan silahkan perkenalkan identitas Anda dengan singkat. Monggo. Bisa langsung maju ke depan, yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Boleh, Monggo. 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 Langsung kemauan. Terima kasih waktunya. Untuk memanfaatkan waktu, saya mau bertanya kepada Pak Garin. Sebelumnya perkenalkan, saya catur dari jurusan pedalangan. Saya tertarik dengan skema yang tadi di-presentasikan. Kalau yang terkait strategi kebudayaan dan kebijakan tadi, saya sudah cukup memahami. Saya minta untuk disampaikan lagi yang terkait paradoks tadi, Pak. Yang ada talent terus yang seperti berbentuk hati tadi. Demikian. Terima kasih, Pak Tornukro. Baik, terima kasih, Mas Tornukro. Mungkin dari teman-teman yang ada di bagian multimedia bisa sekaligus disambil menyiapkan. Monggo, pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak Tornukro. Dari para hadirin. Monggo, jika ada pertanyaan terkait bagaimana wayang inovasi ini dapat hidup, berkembang, berevolusi, untuk bersinergi membangun kebudayaan Indonesia dalam definisi yang baru. Silahkan. Satu hal yang menarik bahwa mulai tahun 2015-an ya saya kira, TA jurusan pedalangan isi Surakarta banyak sekali menampilkan lakon-lakon dan bahkan wayang-wayang inovatif. Tapi rupa-rupanya tidak semua bernasib beruntung. Ada yang memang berkelanjutan karena bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, maksudnya pemerintah daerah tempat si mahasiswa itu berasal. Atau mendapatkan sponsorship dan skema pengabdian pada masyarakat. Tapi ada juga beberapa wayang inovatif yang kurang lebih dua bulan sesudah TA saya temukan di marketplace Facebook. Itu artinya apa bahwa wayang inovatif ini memang tantangannya justru sangat besar, lebih besar daripada wayang-wayang konvensional. Monggo ini bagian yang tadi dimohon oleh mas. Oke, ada pertanyaan lagi monggo mas Yuga? Monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin bertanya Bapak, mungkin tantangan wayang ke depan dalam perspektif dari teman-teman di Sineas. Seperti saya melihat ada film tari, apakah wayang juga ada potensi menjadi film wayang? Sebagai wayang menjadi tokohnya, tidak ada campur tangan aktor manusia dan lain-lain. Matur nunggu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kami. Yang saya tanyakan tentang inovasi. Ketika filsafat adalah babonnya ilmu, kemudian dengan adanya inovasi ini, apakah inovasi-inovasi yang muncul itu masih mempunyai makna filsafat yang terkait? Dan berikutnya, bagaimana akar budaya yang dipilih keterkaitan dengan inovasi setiap personal untuk mewujudkan kekaryaannya? Dan kami maksud, apakah karya itu dengan penelitian yang berdasarkan akar budaya yang setiap personal itu membuat karya? Terima kasih. Matur Nunggu. Baik, terima kasih atas tiga pertanyaan tadi, walaupun singkat-singkat, namun semuanya sangat berbobot. Yang pertama, Mas Cator Nugroho tadi ingin menanyakan tentang paradoks dalam perkembangan wayang inovasi di tengah-tengah ekosistem kebudayaan. Terima kasih pertanyaannya. Paradoks itu kan artinya bertentangan, tapi saling menghidupi dan saling melengkapi, tapi juga bisa saling mematikan, kan seperti itu. Sehingga memang unsur-unsur talenta, yang disebut talenta adalah sumber daya, misalkan lah dalang, ataupun sumber daya apapun juga. Itu dalam lingkungan yang semacam ini, contohnya yang paling konkret adalah soal masa. Jadi dalam kebudayaan media baru, ini viral dan masa, itu menjadi apa yang dikutus, unsur yang menentukan nasib hidup orang banyak. Orang banyak bunuh diri, misalkan karena nggak di-like, misalkan. Hal-hal kecil gitu itu. Pertanyaan dasarnya adalah menjadi paradoks. Di satu sisi bisa digunakan oleh para dalang lah, lewat misalnya TikTok dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sebetulnya juga mematikan hal-hal yang menjadi unsur dari, apa yang disebut pertumbuhan dasar-dasar wayang. Dalam wayang, dalam kebudayaan selalu tiga. Ada apa yang disebut dengan kebudayaan tradisi, ada yang disebut kebudayaan alternatif, dan ada yang disebut dengan kebudayaan yang bersifat populer. Ekosistem ini bisa menjadikan, yang serba masa ini, kebudayaan heritage atau warisan budaya yang misalnya lah, dalam-dalam tidak, dalam-dalam original betul, dengan sastra yang luar biasa sekali, tidak dapat masa lalu mati kan gitu. Karena tidak dapat masa, tidak viral dan sebagainya. Nah, itu kan paradoks. Di satu sisi, dalam-dalam bisa berkembang menggunakan media baru, ya kan? Atau seni-seni lain mengadopsi wayang dan wayang hidup di seni-seni lain. Tapi di sisi lain, dia bisa mematikan apa yang buat unsur-unsur dasarnya, filsafat wayang misalkan. Nah, ini selalu terjadi paradoks semacam itu, menghidupi dan mematikan, dan juga memelihara juga. Oleh karena itu, karena paradoks misalnya selera lah. Kalau di luar, di negara beradab, orang bilang hidup itu dari mengikuti selera dan membentuk selera. Medi tidak perlu jadi nasi liwat di Solo. Karena dia membentuk selera. Maka dalam wayang juga bisa membentuk selera, dengan kualitas misalnya terlalu, bisa mengikuti selera. Tapi rata-rata di dalam kebudayaan semacam ini, rata-rata kita menjadi mengikuti selera untuk mendapatkan massa. Akibatnya ada sebagian nilai-nilai dalam wayang yang kemudian kehilangan esensinya. Nah, di dalam kebudayaan-kebudayaan beradab, maka strategi budaya itu merawat, agar kebudayaan populer, kebudayaan alternatif atau wayang alternatif lah, lalu wayang populer dan wayang yang bersifat heretate, itu tiga-tiginya dijaga. Tidak dibiarkan dalam pasar yang kemudian ada yang mati salah satunya. Karena tanpa tiga-tiganya tidak ada peradaban. Mereka datang ke negara beradab ya, ada museum heretate, ada museum galerian alternatif, ada pertontonan yang masal. Selalu ada itu. Jadi memang strategi budaya memecahkan masalah paradok yang saling mematikan itu. Maka di dalam negara-negara beradab ada strategi budaya, uang dari kebudayaan masa itu pajaknya untuk kebudayaan heretate misalkan. Gitu contohnya. Jadi sekali lagi paradok adalah unsur-unsur dalam peta misalnya pasar lah, misalnya selera masa yang akan bisa menghidupkan, tapi bisa juga mematikan unsurnya. Maka, saya tadi bicara sama Pak Aksi, kalau di Malaysia misalnya, Astro, itu ada Astro 1 dan 2. Astro 1 itu harus menggunakan bahasa baku Melayu. Astro 2 boleh bebas memakai plesetan dan juga, dan tidak ada ecekan, ini sok baku ya, sok esensial ya. Tidak ada, karena seluruh ilmu itu selalu berbasis pada dua aspek. Pada nilai-nilai yang memang menjadi, nilai-nilai yang pernah menjadi induknya, di dalamnya ada filsafat, asal-usul pengetahuan, dan sebagainya. Dan ada nilai-nilai yang dikembangkan berbasis interaksinya dengan seluruh unsur-unsur ekosistem itu. Dalam TikTok, dalam Instagram, dalam Youtube, dan sebagainya, yang kemudian diterjemahkan bebas, termasuk dalam bahasa misalkan. Lalu di negara-negara lain, bahasa Inggris ya tetap ada. Di kuliah itu, bakunya tetap ada. Malaysia juga ada bakunya. Karena di dalam baku itu, atau asal-usul, atau filsafat itu, terkandung berbagai ilmu yang memang menjadi dasar orang mengataui sejarah, dunia asal-usul, dan sebagainya. Jadi, paradok itu seharusnya lewat strategi budaya, dikurangi saling mematikan dan membunuhnya. Dan bisa menjaga lewat strategi budaya itu. Itu satu. Kemudian tentang film dance ya. Karyografi. Ini asal-usul pemaknaan atau istilah itu kan memang terjadi berbasis asal-usul pendidikan ya. Jadi, kalau ketika sekolah menjadi modern, maka terjadi pemisahan. Jurusan musik, jurusan tari, jurusan pedalangan. Terjadi pemisahan atas dasar apa yang disebut term-term yang memang dari barat dan spesialisasi. Akibatnya ketika saya mau bikin Opera Jawa, bingung. Saya ngetes hampir 80-60 penari Jogja itu bisa nari, gak bisa nembang. Para penembang gak bisa nari. Ya kan? Karena apa? Sebetulnya, apa yang disebut di dalam wayang itu, itu adalah unsur seluruh. Unsur-unsur di dalam dramaturgi Jawa. Dan sastra Jawa. Ada acting-nya, ada tarinya, ada nembangnya gitu. Ketika dipecah-pecah menjadi persoalan. Makanya, kenapa timbul istilah film dance gitu. Karena ada spesialisasinya. Kalau Anda nanti mau mengembangkan film wayang, ya gak ada masalah. Tapi di dalam apa yang puterm istilah internasional, film dance menjadi suatu istilah yang disepakatilah kira-kira gitu di dunia ini. Tapi apakah akan timbul film wayang lah istilahnya, itu menjadi kebebasan untuk kita menumbuhkan. Kira-kira jawabannya yang tentang dunia filsafat, yang lain-lain saya serahkan ke teman. Pertanyaannya apa tadi saya? Oke, tadi pertanyaan yang untuk yang ketiga. Tentang ketika filsafat sebagai babon ilmu, maka wayang inovasi baru itu apakah punya makna filsafati? Dan kemudian tentang akar budaya yang dipilih untuk melahirkan suatu inovasi itu, apakah secara individual ataukah bisa secara kolektif? Kalau tidak salah, penangkapan saya seperti itu, Pak Ego? Ya, kalau filsafat itu nantinya akan berhubungan dengan berbagai aspek ya. Filsafat dalam pengertian dengan teknologi, ya filsafat dengan apa yang membuat nilai-nilai sosiologi atau perkembangannya dalam masyarakat. Filsafat dengan pengertian tentang nilai-nilai yang memang menjadi tujuan dari wayang itu sendiri. Nah, setiap inovasi bisa dilihat dari aspek-aspek termasuk filsafat estetiknya. Nah, bisa dilihat dari aspek-aspek itu. Ada aspek-aspek yang mencapai teknologi yang menimbulkan nilai-nilai filsafat gitu. Walaupun itu sulit sekali gitu kan. Ada secara sosiologis itu masuk dalam kehidupan masyarakat, kayak wayang-wayang yang tumbuh di pantura ya. Itu mengandung lebih pada filsafat sosial akhirnya. Artinya terapan pada sosialnya. Tapi ada juga lebih banyak estetik yang pencapainya luar biasa gitu ya. Nanti ada filsafat yang estetik-filsafat hubungannya gitu. Tapi tetap saja di dalam filsafat mengandung aspek-aspek yang memang pencapaian. Dan pada pencapaian itulah nilai-nilai itu diukur. Oleh karena itu menurut saya di dalam inovasi selalu timbul pencapaian-pencapaian yang tidak mudah. Karena bersifat agung kan. Jadi kalau karya itu ada yang bersifat agung, ada yang bersifat novelty, ada yang bersifat bermain-main tok. Jadi lihat, seneng, nonton, pulang, selesai itu bermain-main. Ada yang bersifat novelty. Tiba-tiba kita merasakan terharu, gembira, nangis, berharap itu bersifat novelty. Itu tingkat kedua. Tingkat puncaknya adalah agung. Kayak misalnya bumi manusia. Itu agung sifatnya. Tapi novel-novel umum yang kita ada simpati, gembira, itu novelty sifatnya. Tapi ada juga kita baca seneng-seneng lah. Tentang jatuh cinta. Nah, kegembiraan itu, itu yang disebut dunia bermain. Maka inovasi akan menjadi dalam kaitannya dengan filsafat, itu akan mencapai ke arah situ kalau terjadi pencapaian kalau dalam novel seperti bumi manusia lah kira-kira. Kira-kira gitu jawabannya. Saya menambahkan sedikit tentang, saya agak tergelitik nyon sewu untuk menambahkan sedikit saja tentang pertanyaan filsafat dan seni tadi. Kebetulan semalam perjalanan ke sini, saya sedikit baca-baca tentang ini juga kaitan antara filsafat dan seni dan sastra. Ada satu bacaan menarik atau satu gagasan menarik. Kalau kita berbicara filsafatnya tidak hanya melulu filsafat Yunani kuno, yaitu filsafat adalah hasil pemikiran manusia, kapanpun itu. Seniman atau sastrawan itu adalah eksekutor utama untuk menerjemahkan filsafat-filsafat yang ada di akar budaya ini ke masyarakat. Seorang filsuf itu tidak bisa mengeksekusi, dia hanya berpikir. Kalau menurutnya Gilis Delus itu gitu, seniman itu berbasis imajinasi. Suatu saat dia berhak dan bahkan kadang-kadang telah berfilsafat dalam karyanya. Kalau kita mau menulisik karya-karya dalang, misalnya mulai dari Kinarto, Sabto dan lain sebagainya, kalau mau dikulik satu persatu dialognya, pasti muncul filsafat di situ. Yang pasti bisa juga itu adalah temuan baru atau memodifikasi filsafat-filsafat Jawa sebelumnya, atau justru hanya mengulang yang lama, tapi pasti ada filsafat, pasti ada gagasannya. Itu bedanya filsuf sama seniman. Seniman di sini sastrawan dan pelaku-pelaku seni seperti kita ya. Jadi kalau filsuf itu hanya memikirkan berdasaran kehendaknya, seniman itu imajinasi dulu baru nanti akan dimunculkan ke kehendak atau hasrat berikutnya. Jadi imajinasinya itu kadang-kadang terbebas di situ, bahkan terbebas untuk menciptakan filsafat baru, karena tidak ada batasan apapun. Nah ini, jadi filsafat justru selalu membutuhkan seni dan sastra untuk bisa mewujud di masyarakat. Apapun itu ya, seninya di seni film atau di seni wayang atau di seni manapun, tapi itu adalah salah satu pengejauhan tahan filsafat terbaik itu di seni dan sastra. Konon katanya delusir begitu, tambahannya sedikit saja. Baik, terima kasih tambahannya dari Mas Pak Siraras Alis. Kita tepuk tangan dulu atas diskusi yang menarik pada siang hari ini. Jadi, kita sampai pada suatu titik bahwa bagaimana sih peta kehadiran wayang inovasi ini dalam kehidupan budaya Indonesia dan internasional. Yang jelas tadi ada pendapat itu bisa dikonfirmasi, bisa didukung, bisa juga dibantah. Bahwa se-yugyanya, se-yugyanya menurut Mas Garin, tiga moda wayang-ada wayang yang pakem, yang adiluhung, yang alternatif, dan yang sifatnya kebaruan, semua itu harus hidup. Samad sinamatan, doyotinayan satu, dan sama lain. Tidak diadu dalam satu pasar yang sama untuk berebut ceruk yang sama. Nah, hal ini yang masih menjadi kelalean kita bersama, entah itu dari segi dunia pendidikan, bahkan sampai di dunia industri hiburan masih ngebiah-uyah. Kemudian, tentang bagaimana apakah setelah wayang itu diinovasi, kemudian masih memiliki nilai filsafati, pada dasarnya manusia itu adalah hewan yang berpikir, manusia berfilsafat setiap waktu, maka tiap-tiap karya seni pasti punya implikasi filosofis dalam kehadirannya. Dan dengan demikian, kita sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa wayang inovasi adalah bagian dari khasalah kebudayaan kita yang memperkaya, tidak membunuh, tidak menentang, dan juga tidak mendongkel wayang klasik atau konvensi, namun dapat hidup berkoeksistensi, berdampingan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Kiranya demikian yang dapat kami simpulkan. Saya selaku moderator, mohon maaf atas banyak kesilapan dan kealpaan dalam memimpin jalannya seminar ini. Kami kembalikan kepada saudara pembawa acara, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi yang sudah memimpin jalannya acara seminar wayang inovasi geliat reka cipta wayang untuk kejayaan negeri. Dan saya mohon untuk bisa maju ke depan untuk perwakilan menerima sertifikat atau piagam dari Ketua Pelaksana Hari Wayang Dunia ke-10 tahun 2024. Mungkin seluruh narasumber bisa turun ke bawah untuk perwakilan menerima sertifikat atau piagam penghargaan sebagai narasumber dan moderator Hari Wayang Dunia ke-10 tahun 2024. Dan tentunya acara ini belum selesai dan mohon nanti ketika meninggalkan teater kecil untuk segala yang dimakan, yang diminum untuk dibawa keluar dari ruangan teater kecil. Dan sepenuhnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh tamu undangan yang sudah menghadiri Seminar Wayang Inovasi Geliat Reka Cipta Wayang untuk Kejayaan Negeri Hari Wayang Dunia ke-10 tahun 2024 Institut Seni Indonesia Surakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dilangsung oleh Menteri Kebudayaan KGPAA Srimang Kunegoro ke-10, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Saya Mbak Harani, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya.